Intro Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Badan Intelijen Negara atau BIN Sulsel bekerja sama dengan Pemda terus mengkenjot vaksinasi untuk mencapai target dari Presiden Jokowi yakni 70% jumlah penduduk atau sasaran vaksin. Kabinda Sulsel, Brikjen TNI Dwi Surat Mojo, SH menjelaskan vaksinasi BIN kali ini bekerja sama dengan para pelaku usaha yang memiliki tempat berkumpulnya masyarakat dan berinteraksi. Kabinda Sulsel menambahkan bahwa Sulawesi Selatan Baru mencapai 57% dan berharap dapat mencapai lebih dari 70% di akhir tahun 2021. Kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan untuk mencapai target yang diberikan oleh Bapak Presiden yaitu 70% jumlah penduduk atau sasaran vaksin. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan pelaku-pelaku usaha di mana tempat berkumpulnya masyarakat dalam berinteraksi sehingga diharapkan tidak ada masyarakat yang tidak tervaksin. Dari hal tersebut, kita juga melaksanakan kegiatan sampai malam. Harapannya akhir tahun ini bisa tercapai herd immunity yang diharapkan. Ada pun kabupaten kota yang dijadikan sasaran vaksinasi kali ini yakni Kabupaten Baru, Kabupaten Pindrang, Bulukumba, Sidrap, Kabupaten Goa, Kota Palopo, Bone, Kabupaten Senjai, dan Kabupaten Pangkep dengan total target sebanyak 93.700 dosis vaksin. Program vaksinasi tersebut rencananya akan dilaksanakan selama beberapa hari berturut-turut hingga akhir Desember 2021 khususnya di daerah-daerah yang masih rendah tingkat vaksinasinya. Tim Redaksi melaporkan.